Halo, selamat pagi, siang, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dalam kuliah fisika hari ini. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang materi akustika. Jadi ini masih bagian dari gelombang, bagian dari bab gelombang. Tapi kita sekarang lebih ke arah gelombang bunyi, kira-kira seperti itu. Atau dalam skala umum kita sebut sebagai akustika. Oke, ini dia. Oke, jadi ini masih materi gelombang juga. Sekarang sudah masuk ke akustika. Nah, sebelum kita masuk ke materi akustika secara umum. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa bunyi, bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Jadi dia adalah suatu gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Jadi gelombang mekanik. Nah, kalau gelombang mekanik. Gelombang mekanik jelas dia memerlukan sumber gangguan. Jadi bunyi itu tidak bisa muncul kalau tidak ada gangguan. Seperti halnya gelombang. Jadi dia harus ada sumber gangguan supaya nanti ada getaran yang merambat. Walaupun itu gelombang bunyi. Kemudian media yang diganggu mengandung elemen yang dapat diganggu dalam artian. Mediumnya bisa diganggu dalam artian dia mampu merambatkan gangguan tersebut. Kemudian yang ketiga, mekanisme fisika di mana elemen-elemen pada media dapat mempengaruhi satu sama lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian beberapa sifat-sifat dari gelombang mekanik. Itu semua gelombang mekanik itu dia mampu atau mempunyai sifat diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gelombang itu dapat mengalami yang namanya refleksi atau pemantulan. Kemudian gelombang itu juga bisa mengalami yang namanya transmisi, absorpsi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Ini akan kita bahas satu persatu. Ini contoh gelombang mekanik yang mengalami sifat yang pertama, yaitu refleksi atau pemantulan. Jadi kita lihat di sini apabila ada seutas tali kita ikatkan kepada sebuah tiang, ujung tali tersebut kita berikan gangguan, maka getaran tersebut akan merambat seperti ini sampai ke ujung tiang. Nah, apabila energinya itu masih ada, maka gelombang tersebut atau getaran tersebut akan kembali lagi ke asalnya. Nah, ini dikarenakan adanya energi yang masih ada, sehingga gelombang tersebut bisa mengalami yang namanya proses pemantulan. Kemudian, contoh yang lain, sifat gelombang yang mengalami refleksi, yaitu terjadinya peristiwa yang namanya gaung dan gemar. Jadi, teman-teman, kalau ngomong, berteriak, atau menyanyi dalam sebuah gua atau sebuah daerah, sebuah ruangan tertutup dengan dinding yang keras, maka bunyi itu akan memantul. Memantul, kalau dalam hal ini, ini menimbulkan efek. Jadi, bunyi pantul yang datang sebelum bunyi asis selesai dikirim itu gaung. Kalau gemar adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asis selesai dikirim. Seperti ini. Ini salah satu contoh peristiwa atau fenomena pemantulan gelombang. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah transmisi atau penerusan. Jadi, misalnya, ini misalnya ada dua utas tali, ada yang satu kecil, yang satu gede, seperti ini. Kemudian pada utas tali yang kecil ini kita berikan gangguan, maka getaran itu akan merambat. Kemudian mengenai tali yang besar. Nah, apabila energinya itu cukup, maka terjadilah yang namanya penerusan. transmisi dalam artian, seutas tali, utas tali yang besar itu dia juga akan terikut bergetar, seperti itu. Karena adanya energi yang cukup besar, yang cukup dari utas tali yang kecil itu untuk menggerakkan atau mengganggu utas tali yang besar. Nah, kemudian sisa energi yang ada itu juga bisa dipantulkan menuju ke utas tali yang kecil. Saya kira ini familiar juga dengan proses tumbukan, antara dua buah benda, ada yang satu kecil, satu gede, ada yang gede dan kecil, seperti itu. Ada yang namanya lenting, tidak lenting, lenting sempurna. Mirip-mirip seperti itu. Kemudian fenomenanya, transmisi gelombang bunyi terutama. Nah, ini bisa kita dapatkan misalnya pada penerusan suara pada dua buah ruangan yang berbeda seperti ini. Jadi, misalnya sumber bunyi itu ada pada ruangan A, di ruangan sebelah kiri, tapi bunyi tersebut kadang-kadang juga terdengar di ruangan sebelahnya, walaupun pada kondisi tertutup. Tentunya dengan pengurangan-pengurangan intensitasnya, tapi paling tidak bunyi itu memang bisa dirampatkan dan diteruskan pada ruangan-ruangan medium. Yang mempunyai medium, entah itu mediumnya udara atau mediumnya padat seperti ini. Ada yang dipantulkan melalui dinding bawah, kemudian ada yang diteruskan melalui dinding sebelah sini, dengan ada yang dipantulkan dan diteruskan. Intinya memang bunyi itu memang bisa melalui proses transmisi, melalui medium padat, cair, ataupun udara. Kemudian yang berikutnya adalah absorpsi atau penyerapan. Jadi penyerapan akustik merupakan penyerapan gelombang bunyi yang terjadi karena disebabkan oleh material, struktur, atau objek yang menyerap energi bunyi yang menabraknya. Jadi ini contoh saja penyerapan, jadi kalau teman-teman bisa bedakan apabila sebuah bunyi itu mengenai objek keras seperti tembok, kemudian kita bandingkan dengan objek lunak, itu pasti akan berbeda. Berbeda. Contoh saja di bioskop atau di studio musik, itu kan dindingnya tidak mungkin dalam dinding keras. Selalu dilapisi dengan karpet atau bahan khusus sehingga bunyi tersebut akan lebih cepat diabsorb, diserap. Karena nanti kalau tidak ada semacam karpet atau bahan-bahan untuk mengabsorpsi bunyi tersebut, maka akan terjadi gaung maupun gemah. Sehingga akan sangat menggantu pada saat proses rekaman dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, ini adalah salah satu laboratorium akustik yang ada di luar negeri sana. Ini memang didesain sedemikian rupa sehingga suara sekecil apapun akan cepat sekali terserap, diabsorb oleh dindingnya. Jadi memang didesain seperti ini, lancip-lancip, kemudian ini juga terbuat dari bahan yang porus, berpori, sehingga akan lebih cepat menyerap suara. Jadi kalau teman-teman nanti bisa lihat di YouTube atau Googling, ruangan paling sunyi di dunia, kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi sangat sunyi sekali. Jadi kita berbisik-bisik dengan intensitas suara yang sangat kecil, itu bisa terdengar di sini. Seperti itu. Kemudian sifat berikutnya adalah refraksi atau pembiasan. Jadi refraksi bunyi adalah pembelokan gelombang ketika gelombang memasuk ke media yang memiliki cepat rambat bunyi yang berbeda. Jadi apabila bunyi tersebut merambat melalui medium yang berbeda, maka akan terjadi yang namanya pembiasan. Jadi paling gampangnya adalah apabila teman-teman misalnya berenang, di kolam renang, kalian posisinya di dalam air, teman kalian posisinya di atas air, di atas permukaan air. Kemudian kalian saling berbicara atau mungkin teman yang di atas kalian berteriak. Maka yang terjadi adalah suaranya pasti akan berubah, tidak seperti suara asli. Itu terjadi karena adanya pembiasan, karena perbedaan cepat rambat. Jadi medium air dan udara itu cepat rambat, gelombangnya pasti akan berbeda. Fenomena yang lain, misalnya ini refraksi suara pada kerapatan udara yang berbeda, misalnya pada udara dingin dan udara panas, ternyata suara itu juga akan dibiaskan. Kalau yang udara dingin, jadi seakan-akan suara itu akan dibelokkan ke receiver, ke bawah. Tapi kalau udara panas, suara itu pasti akan seakan-akan akan dibiaskan ke atas. Jadi terkesan lebih samar. Jadi kalau ada sumber bunyi dengan pendengar, dengan kondisi udara panas, maka seakan-akan suara itu akan dibiaskan ke atas. Jadi samar. Kemudian sifat gelombang berikutnya adalah interferensi atau penggabungan. Ini contoh saja, misalnya ada dua buah gelombang dengan satu fase. Jika kita gabungkan, maka akan menjadi sebuah gelombang dengan fase yang sama, tapi dengan ukuran yang lebih besar. Tapi kalau ada dua buah gelombang yang berbeda fase 180 derajat, berbeda sekali di sini, maka yang terjadi akan saling menghilangkan. Kira-kira seperti itu. Ada yang konstruktif, ada yang destruktif. Ini contoh saja, interferensi gelombang pada headset. Ada yang namanya pengurangan noise. Jadi ada beberapa headset dengan teknologi tertentu, dia bisa mereduksi noise dari luar. Ini contoh saja bagaimana sifat gelombang itu kita bisa interferensi atau kita bisa gabungkan atau kita pisahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sifat berikutnya adalah difraksi atau pelenturan. Jadi difraksi atau pelenturan gelombang muncul, itu muka gelombang baru karena melewati celah sempit. Karena adanya celah sempit, maka gelombang itu bisa dilenturkan. Ini contoh saja pembelokan suara. Misalnya ini sumber bunyi, kemudian ada sebuah tembok, kemudian di sini ada pendengar di sini, maka suara itu akan dilenturkan. Karena orang di balik tembok itu tidak mendengar suara dari sumber bunyi secara langsung, tapi dia dilenturkan. Kira-kira seperti itu. Dibilokkan, sorry. Tapi kalau posisinya sedikit di atas tembok, maka dia akan mendapatkan sumber bunyi secara langsung, secara direct dari sumbernya. Sekarang kita masuk ke akustika. Apa itu akustika? Akustika adalah merupakan cabang ilmu fisika, ilmu multidisiplin, yang mempelajari gelombang mekanik pada bendagas cair dan padat, termasuk getaran suara ultrasonik dan infrasonik. Langsung saja mungkin. Kalau kita petakan memang, atau kita klasifikasikan memang gelombang suara itu kita bagi menjadi dua secara umum. Yang pertama adalah gelombang infrasonik, yaitu gelombang suaranya memiliki frekuensi di bawah ambang batas pendengaran manusia. Itu di bawah 20 Hz. Jadi memang rendah sekali frekuensinya. Kemudian gelombang audible, itu adalah gelombang suara yang memiliki range frekuensi antara 20 Hz sampai 20 kHz. Ini adalah range gelombang, atau range frekuensi yang bisa didengar oleh kita, manusia. Kemudian ultrasonik itu di atas 20 kHz. Kita tidak akan mampu mendengar itu. Jadi kalau kita klasifikasikan di sini memang ini ada beberapa contoh binatang atau makhluk hidup yang mampu mendengar di atas frekuensi manusia. ultrasonik. Ini ada anjing, ada lumba-lumba, kemudian ada kelelawar. Kemudian ada juga ini yang menarik, infrasonik. Jadi hewan yang bisa, yang bisa berkomunikasi dengan frekuensi yang sangat rendah, yaitu adalah gajah. Gajah itu bisa berkomunikasi dengan frekuensi di bawah 20 kHz. Kemudian ini adalah frekuensi audible, di mana manusia bisa mendengarkan ini. Kemudian yang di atas 20 kHz adalah ultrasonik. Ini yang menarik, ternyata mungkin teman-teman kalau ada sedikit informasi, mau saya share. Penggunaan gelombang ultrasonik itu ternyata sekarang sudah sangat beragam. Banyak sekali penerapannya di berbagai bidang, mulai dari bidang mekanikal, kemikal, kelautan, pertanian, kedokteran, lingkungan, apapun teknik geologi, dan lain sebagainya. Jadi penggunaan ultrasonik misalnya, yang paling gampang misalnya kita di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan kita bisa mendeteksi kedalaman sebuah waduk, misalnya kedalaman sebuah sungai, hanya dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Kita bisa deteksi seberapa parah sedimentasi yang terjadi, dan lain sebagainya. Kalau di bidang teknik pertanian, kita bisa mendeteksi mutu sebuah buah, misalnya semangka atau melon, tanpa kita harus membukanya terlebih dahulu. Misalnya kita punya melon, kita ingin tahu apakah melon itu manis atau enggak. Caranya bagaimana? Ya kita belah dong, kita belah, kita rasain, oh ini manis, enggak. Tapi dengan gelombang ultrasonik, kita bisa mendeteksi apakah melon, misalnya ada melon, kita berikan gelombang ultrasonik, nanti akan mendeteksi apakah buah ini matang atau tidak, tanpa kita rasakan terlebih dahulu. Nah ini yang menarik dari perkembangan teknologi saat ini. Ya saya berangenakan sih, saya berangenakan nanti ke depan saya mau buat sebuah alat gitu ya, sebuah apa ya istilahnya, sebuah alat gitu ya, yang nanti bisa mendeteksi misalnya melon atau semangka, ini matang atau enggak, manis atau enggak, hanya dengan berbekal sebuah HP dan sebuah alat kecil gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu impian saya, saya enggak tahu ke depan akan seperti apa, yang penting saya punya angen-angan, secara teori bisa, nanti coba kita akan wujudkan. Oke, untuk tingkatan suara dalam akustik itu dinyatakan dalam desibel. Jadi desibel itu kencang atau enggaknya, suara itu bisa diukur pakai skala desibel. Nah ini contoh-contoh saja, misalnya ini suara daun, itu 10 desibel. Suara jalanan kota pada saat kondisi tidak macet itu 30 desibel. Kondisi di ruang kelas itu 40 desibel. Ya ini mungkin, biasanya kalau saya di kelas, saya biasanya membawa alat ukur namanya sound level meter. Biasanya kita bisa langsung praktek di kelas, cuma karena ini virtual, jadi tidak bisa praktek. Kemudian percakapan normal pada jarak 1 meter itu sekitar 50 desibel. Kemudian konser musik rock itu 110 desibel. Nah ini, batas sakit telinga itu 120 desibel. Jadi manusia itu mempunyai batas. Jadi telinga itu kan kita, ada saraf, ada gendang telinga, dan sebagainya, yang mempunyai toleransi, dia mampu menerima berapa desibel. Jadi kalau memang 120 desibel itu sudah maksimal. Kalau bisa kita jangan mendengarkan bunyi atau suara lebih dari ini. Kalaupun 120 desibel itu pun tidak, sudah sangat tidak direkomendasikan. Bayangkan ini sudah beda tipis dengan konser musik grup rock atau punk atau metal di konser. Sebenarnya itu sangat-sangat berbahaya bagi telinga apabila kita terlalu lama mendengarkan pada level tersebut. Kemudian suara roket pada jarak 50 meter itu sudah 200 desibel. Makanya kita sangat tidak disarankan. Seperti itu. Oke, mungkin ini langsung saja. Kemudian efek Doppler, saya kira teman-teman semua juga sudah familiar dengan efek Doppler. Jadi efek Doppler itu memang efek yang dihasilkan karena adanya perbedaan kondisi antara sumber bunyi dengan mendengar. Seperti itu. Ini contoh saja misalnya ada sumber bunyi dalam hal ini, sumber bunyinya itu dari suara mobil. Kemudian pendengarnya di sini. Di mana sumber bunyi dan pendengar diam. Jadi kalau posisinya mobilnya ini diam tidak bergerak, kemudian pendengarnya juga diam tidak bergerak, maka suara mesin terdengar pada pola titik nada yang tetap. Konstan. Namun apabila mesin itu bergerak, mobil itu bergerak, mendekati pendengar, maka kondisinya akan seperti ini. Misalnya V itu adalah kecepatan bunyi. Jadi ini kecepatan dari sumber bunyi. Vs itu adalah kecepatan sumber. Kemudian itu adalah lambda itu panjang gelombang awal. F0 itu adalah frekuensi awal. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung seberapa panjang gelombang setelah sumber bunyi itu bergerak. Tentunya panjang gelombangnya pasti akan berbeda. Kemudian frekuensi pada saat sumber bunyi itu bergerak, mendekati pendengar, frekuensinya juga pasti akan berbeda. Sama seperti pada saat kita mendengarkan suara ambulan dari kejauhan pola dan titik nadanya itu seperti itu. Kemudian semakin mendekat pasti juga akan berbeda. Itu kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi di sini panjang gelombangnya juga pasti akan berbeda, berubah. Mobil fun mendekati pendengar, pola titik nada mesin meningkat, kemudian ini tidak termasuk cahaya dari mobil terlihat blur. Kemudian yang berikutnya adalah sumber bunyi menjauhi pendengar. Apabila bunyi mobil itu setelah mendekati kita, kemudian meninggalkan kita, menjauhi, maka akan terjadi kondisi yang berbeda lagi. Apa saja yang berbeda? Misalnya cahaya dari mobil terlihat ridder. Jadi sama seperti kondisi awal tadi. Pada saat kondisi pertama tadi yang mobilnya diem, dengan kondisi jarak tertentu yang masih jauh, itu juga akan kembali ke posisi seperti itu. Lalu lama menjauh, lalu lama menjauh, maka frekuensinya juga pasti akan berbeda, panjang gelomannya juga pasti akan berbeda. Ini persamaan umum efek Doppler. Yang patut diingat-ingat adalah apabila sumber dan detektor bergerak. Jadi ini ada beberapa kondisi untuk mencari berapa frekuensi setelah. Jadi pada saat misalnya pada saat pendengar atau sumber bunyi itu sama-sama diem, maka frekuensinya akan stabil. Tapi pada saat entah itu pendengarnya bergerak atau sumber bunyinya bergerak, maka frekuensi tentu akan berubah. Kondisinya nanti akan seperti ini. Ini adalah frekuensi awal, kemudian ini C itu adalah, saya lupa ini C-nya. C itu adalah cepat rambat, mungkin kecepatan, kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi, kemudian tanda plus dan minus ini nanti tergantung. Misalnya tanda plus itu apabila pendengar mendekati sumber, tandanya plus. Kemudian pendengar menjawab sumber, itu tandanya minus. kemudian ini yang bawah juga sama. S, V, S itu berarti sumber mendekati detektor, plus itu sumber menjawab detektor. Jadi V, P itu adalah kecepatan pendengar, V, S itu adalah kecepatan sumber. sumber bunyinya yang dimaksudkan. Nah ini ada contoh soal, ini seperti ini saja. sebuah ambulan menyusul seorang pembalap sepeda sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1600 Hz. Jadi ada ambulan mau nyusul pembalap orang yang lagi bersepeda. Ambulan tersebut membunyikan sirine dengan frekuensi 1600 Hz. Setelah dilewati oleh ambulan, pembalap sepeda tadi mendengarkan sirine dengan frekuensi sebesar 1590 Hz. Jadi pada saat ambulan itu melewati pembalap sepeda, frekuensinya menjadi 1590 Hz. Hitunglah kecepatan dari ambulan bila kecepatan dari sepeda adalah 8,78 km per jam. Di sini sumbernya adalah ambulan bergerak menjawi dan detektor pembalap bergerak mendekati. Kan pada saat ambulan itu melewati pembalap sepeda, itu kan lama-lama menjauh ambulan. Tapi karena pembalap itu bergeraknya menjadi searah dengan ambulan, jadi seakan-akan dia berjalan mendekati. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga pasti akan jauh juga. Tapi kan bukan berarti mereka kontra, bukan berarti mereka berlawan arah. Tidak, mereka searah. Tapi kecepatan ambulan mungkin lebih cepat daripada sepeda. Jadi kondisinya seperti ini. Sehingga tandanya sama-sama plus seperti itu. Kemudian kita ingin mengetahui berapakah yang ditanya apa? Hitung kecepatan dari ambulan. Berarti adalah Vs. Ini caranya seperti ini. V aksen, F aksen untuk mengetahui ini adalah frekuensi setelah. Ini adalah frekuensi sebelum. C ini adalah kecepatan. Kecepatan bunyi, Vp kecepatan pendengar, Vs kecepatan sumber. Kemudian ini Vp-nya, kecepatan dari pendengar, itu ada 8,78 km per jam. Kita jadikan meter per sekon. Jadi kita kalikan 1000 dibagi 3600. Karena ini kan kilometer jadi n meter, jam kita jadikan detik. Jadi 2,44 meter per sekon. Di mana C atau kecepatan bunyi, cepat rambat bunyi di udara, itu adalah 343 meter per sekon. Kemudian kita ingin mencari berapa kecepatan dari ambulannya. Jadi kita tinggal modifikasi saja rumusnya dari sini menjadi F per F aksen, dikalikan kecepatan rambat bunyi, ditambah dengan kecepatan dari pendengar, pendengar, dikurangi dengan cepat, kecepatan bunyi di udara. Sehingga kita temukan untuk kecepatan dari sumbernya, itu sekitar 4,613 meter per sekon, atau kita jadikan kilometer per jam menjadi 16,6 km per jam. Itu kecepatan ambulan. Walaupun dalam pelatihan soal ini hasilnya seperti ini, tapi kondisi realnya kayaknya nggak mungkin deh. Ambulan hanya 16,6 km per jam kecepatannya. Ya namanya juga soal. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada kelelawar, nanti silakan dipelajari sendiri. Ini juga sama, per kasusnya juga sama, nanti coba kita, adik-adik bisa mengerjakan, ini ada pembahasannya juga. Kemudian ini soal ketiga, ada kapal selam juga. Ini kondisinya, dua buah kapal selam yang saling berhadapan, dua-duanya sama-sama mengirimkan sonar. Jadi ada yang mengirimkan, ada yang memantulkan. Seperti itu. Jadi sama seperti kelelawar. Jadi kelelawar itu kan, sebentar ini ya. Jadi kelelawar itu kan dia berkomunikasi, dia bisa mendeteksi sebuah objek. Dengan cara dia menembakkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi, ultrasonic. Jadi kelelawar itu kan buta ya. Jadi dia bisa mendeteksi apakah di depannya ada objek atau tidak dengan cara dia menembakkan sonar, gelombang bunyi ke segala arah. Kemudian pantulannya itu dia akan tangkap, kemudian dia bisa menghitung berapa jarak dari objek tersebut dari hasil pantulannya. Itu menariknya. Jadi dari kelelawar itu kemudian diadopsi oleh kapal selam untuk mendeteksi objek di depannya, sampingnya, maupun belakangnya dengan cara menembakkan gelombang bunyi seperti itu. Oke, ini contoh soal ya. Nanti ini juga ada pembahasannya. Bisa teman-teman bisa pacari nanti. Oke, kira-kira itu dari saya untuk kuliah untuk materi akustika. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh atau fenomena yang lain terkait dengan aplikasi akustika pada bidang adik-adik. Misalnya di bidang lingkungan, di bidang pangan, di bidang pertanian. Itu contohnya banyak sekali. Mungkin nanti di semester-semester berikut ya nanti akan lebih banyak bagaimana penerapan dari akustika tersebut di bidang adik-adik. Dan tentunya itu banyak sekali. Teman-teman bisa eksplor semua sekarang untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah sekali. Oke, terima kasih. Saya kira cukup sekian untuk materi akustika hari ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.